Hai mudah-mudah semua, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk unboxing dan juga review salah satu produk penanak nasi atau rice cooker dari Sikosmos dengan seri CRJ6023N Kira-kira seperti apa produknya, langsung aja kita buka Oke mudah-mudah semua, sebelum kita buka, perlu mudah-mudah ketahui bahwa rice cooker merk Sikosmos ini harganya Rp 360.000 di daerah saya dan ini sudah termasuk penanak nasi serba guna, jadi sudah 3 in 1 bisa digunakan untuk menanak nasi, memanaskan dan juga untuk mengukus dan untuk ukurannya, ini juga tergolong besar karena mampu menampung sampai 2 liter dibanding dengan yang biasanya, yang agak kecil itu kan ukuran 1,8 liter terus kemasannya juga unik, jadi bentuknya itu di bagian atas ada kertas atau kardus gitu yang untuk menjinjing, tapi ini robek, ya maklum lah ya karena kertas, tadi aku jinjing jadinya robek nah kemudian kalau kita lihat, kita perhatikan, di kemasan bagian depannya itu tampilannya seperti ini ada tulisan merk Sikosmos gitu, beserta serinya dan juga ada tulisan anti gores untuk pancinya, jadi tenang ya buat mudah-mudah semua ini tuh pancinya udah anti gores, jadi gak usah takut kalau terkena goresnya jadi rusak atau gimana pokoknya ini udah anti gores, terus untuk bagian depan dan bagian belakangnya itu sama sebenarnya cuma yang membedakan adalah bahasa, jadi ini bahasa Indonesia, sedangkan yang belakang itu bahasa Inggris untuk samping kanan kirinya sebenarnya juga hampir sama, disini tertera daya masukan untuk masa itu kisaran 400 Watt dan untuk menghangatkan itu 70 Watt dan lain-lain sebagainya lah ada disini udah ya bunda, gak usah lama-lama langsung aja sekarang kita buka seperti ini penampakannya dari si rice cooker, kosmos oke jadi ini udah aku buka dan di dalamnya ada pengamannya, ada gabusnya terus ini si kosmos yang mau kita unboxing ada manual booknya juga udah cuma itu aja, sekarang kita buka yang ada di dalam plastik katanya sih ini tuh versi rice cooker yang versi Angry Birds jadi kalau kita lihat di bagian depan kayak gini dan ini tuh beda dari yang lain biasanya kan ditekan ke bawah kalau ini kalau ditarik kembaliin ke atas kembaliin ke bawah ini kabel powernya terus di dalamnya ini ada yang untuk ngukus jadi bisa juga untuk ngukus makanan kayak ubi-ubian gitu bisa dikukus disini terus include juga ini ada centong nasinya satu nah untuk panci penanak nasinya ini tuh udah anti lengket jadi lapisannya udah kayak gini dalamnya kayak gini udah ada takaran untuk airnya sekalian oh iya bunda-bunda ini udah dilengkapi dengan takaran air jadi bunda-bunda kalau mengukur air yang mau digunakan untuk masak bisa pakai ini ya kalau sekarang kita lihat sekilas aja gitu ya modelnya itu unik jadi di bagian depan ada lampunya yang kayak di bawah mata gitu kan menyerupai kayak bentuk enggripit gitu loh jadi kayak bagian tombol yang ditekan untuk penanak nasinya pun juga kayak mulut enggripit gitu nah untuk bagian yang keluarin uapnya sendiri pun ada penutupnya jadi bisa ditutup bisa dibuka jadi tampilannya itu lebih rapi oke bunda-bunda semua gimana melihat bunda-bunda semua nah nantikan video selanjutnya nanti aku bakal review tentang berapa lama prosesnya si kosmos itu digunakan untuk menanak nasi terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye terima kasih